Intro Wali Kota Jambi Haji Syarif Asya menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-73 Upacara pengibaran bendera merah putih digelar di halaman kantor Wali Kota Jambi dan dihadiri jajaran Forkompimda para perwakilan kejari Kota Jambi, Kepala OPD dan Pegawai di lingkup pemerintah Kota Jambi serta tamu undangan lainnya Wali Kota Jambi Haji Syarif Asya berjanji akan menyiapkan pembangunan Kota Jambi dua kali lebih baik untuk lima tahun ke depan Dalam kesempatan tersebut, Asya mengucapkan ribuan terima kasih atas suksesnya pengibaran bendera merah putih oleh Paski Beraka Kota Jambi dan segenap elemen yang telah membantu mensukseskan kegiatan Upacara Hood Republik Indonesia ke-73 Usai melaksanakan Upacara, Fasya juga memberikan bantuan kepada pejuang-pejuang peteran Kota Jambi seperti uang saku, makanan kecil, dan seperangkat alat sholat Dan rakyat acara akan diakhiri dengan pengotongan tumpung Berlangsung dengan tertib dan hikmat Petugas Paski Berak juga bertugas dengan sangat baik sekali Hampir dikatakan sempurna Maka untuk itu kami pemerintah Kota Jambi mengucapkan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada petugas pasukan pengibar bendera dan juga kepada seluruh peserta Upacara dan para masyarakat Jambi atas doanya sehingga acara ini berlangsung dengan tertib ikmat dan lancar Harapan kita Pak di usia ke-73 ini? Di usia ke-73 ini harapan kami pemerintah Kota Jambi bahwasannya kita akan memasuki era yang baru lagi yaitu 5 tahun ke depan dimana 5 tahun ke depan adalah kepemimpinan kami yang periode kedua Insya Allah kami sudah menyiapkan program jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang yang akan kami laksanakan Dari Jambi, Ria Agustin Tribrata TV Insya Allah itu akan membawa kemaslahatan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Jambi Sampai jumpa di video selanjutnya